Oke sudah direkam Nah Ini Kita lihat ini Localhouse 008 Kemudian welcome Home Not found Berarti mungkin belum di hard access ya Nah Ini 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 halaman homenya Kemudian halaman Home 2 Home 2 Nah ini home 2 adalah dashboardnya Halaman adminnya Oke very good Jadi kita akan membuat login Kalau sukses login Kesini Kalau gagal ke login lagi Kita buka Kita download dulu Kita bikin login sederhana aja ya Login sederhana PHP Ini saya ajarkan bagaimana cara browsingnya juga sekalian Kalau saya mempunyai tugas baru Atau punya pekerjaan baru Cara browsingnya seperti apa Kayak gini Jadi membuat login PMSK Malas coding Ini boleh jadi reformsi Malas coding Atau niaga Hoster Boleh Tapi jangan lupa Karena kita pakai CI Kita pastikan ada kata-kata kode Igniter Nah ini yang sederhana aja ya Enggak usah ruwet-ruwet Enggak usah pakai template yang aneh-aneh Enggak usah Ini database-nya ada Kita pakai aja database-nya Ini belum nyumbung ke database ini Kita buat dulu database Database-nya Sesuaikan dengan ini misaran login ya Karena ini matahal pelajarnya login Tabels Saya split ya Oke lebih cepat ini langsung saya copy aja Tujuannya mempraktekan ini Memastikan bahwa ini tuh bisa dieksekusi apa tidak Tutorial ini Ini karena kadang tutorial tuh Ya asal bikin aja To play Oke bisa Insert into user Usainya password AMD 5 admin Nah ini Kenapa aku pakai md5 Terenkripsi Jadi kita bisa Oh ini Lalu siapa ini yang lagi on ini Tabels login Insert Table users Ini Kenapa kok error Nah Ini buktinya bahwa Tidak semua tutorial tuh Asal jalan aja Dia tidak Tahu ID cannot be null Kenapa? Karena primary key-nya Belum disetting auto increment Maka dari itu Kita klik ini Alter table Model Kita kasih ini ID primary key Nah Auto increment nya diaktifkan Kita save Oke kalau sudah kita close Kita eksekusi ini Sukses Nah gitu loh Kalau ada pengalaman Gampang Model Kita bikin Login model Oke Dimana naruknya Ya ini saya perlu menutup semua file yang selain punyaannya ini Close all for this Terus Saya bikin Ini kata copy aja Paste Lalu saya tau gimana Ingat ini ada application controllers Kita bikin Kita tau di folder model Ingat namanya adalah model Di folder model Folder apa? Folder apa? Model Model Oke very good Kita kasih nama Login model Sesuai dengan nama kelasnya Typenya jangan lupa PHP Pemberi harapan pasti Nah ini dia sudah Kita pakai query Passwordnya Menggun password Nah ini Sudah MD5 passwordnya Passwordnya dikasih MD5 dulu Kenapa kok Di MD5 disini Agar aman Jadi kalau ada SQL injection disini Biar sedikit lebih aman lah Kalau mau lebih aman lagi Ini di MD5 juga gak apa-apa Di MD5 Username Itu lebih aman lagi Jadi B ini di SQL injection nya Ada di username nya Atau SQL injection ada di passwordnya Kalau sudah di MD5 Berarti sudah aman dari SQL injection Begitu pula disini Tapi disini gak di MD5 juga Jadi masih ada kemungkinan SQL injection Oke Selanjutnya Controler Controler Login Function user Oke kita bikin Controler yang Pas login Enggak Kita pakai yang sudah ada aja Males bikin coding yang baru ya Index disini Welcome message Kita ganti Index login Login langsung ya Kemudian Kemudian disini ada Function user Ini kalau sudah Anu Ini Kita bikin aja Kita bikin aja User Kita bikin fungsin user Sudah Oke Selanjutnya view Tidak bikin login .php Nah ini kita copy aja Kita lihat Memastikan ini bisa ya Kalau error Yang paling penting itu Kalau error tuh diapain Nah itu yang paling penting Dalam sesi ini ya .cell tuh banyak Tapi yang bisa menyelesaikan error dan running well Nah itu yang paling penting View login.php Enter Oke sudah Sudah sampai disini Welcome Jadi welcome Saya ganti Sudah selesai Harusnya Welcome home Welcome saja ya Welcome index Bukan Jadi itu welcome aja Harusnya disini Tapi disini ada error Base url nya gak ada Sudah Nah kalau kayak gini diapain pak Buka Folder Config Autoload Yang kayak gini-gini gak dijelaskan di tutorial Autoload Url itu Url itu Nah cek url Saya lupa url itu di library apa dia Aduh Kita cek aja Find all in open document Helper ternyata ya Helper Jadi Ini 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 Kita Kita kasih ini url Url Seperti contoh diatasnya itu Kita simpan Lalu kita refresh Wah udah bisa ini login admin admin enter Wah Kontrol loginnya belum diperbaiki Ini kan ke login pak esin Bukan Welcome Harusnya gimana Jadi Loginnya diganti jadi welcome Jadi di sini Di login.php Form action Kita arahkan ke Ini Nah ini Dis login user data Tapi kita belum selesai loh tutorialnya Selesaikan dulu aja ya tutorialnya Ada View user.php Nah ini Kita Copy paste aja Paste Simpan Apa ini namanya User Oke Oke sudah Kemudian Ini apa maksudnya apa Jadi di sini Anda login sebagai Username nya apa Username password anda masukkan salah Ini kalau error Ini action nya ya Kalau sudah masukkan login Diarahkan ke sini Maka di sini Ini kan Cek ya Ngecek login apa enggak Kalau salah Bautuk Di Dilewat lagi Disa dengan modelnya Python data row Oke ke user lagi di sini Ini dashboard nya Login dengan kode kertas jarang udawa.com Ini contoh ya Kita Teruskan lagi screenshot nya atau login sebagai admin Ini salah kalau salah Oke Oke Oh Tidak ada Lanjutan Tutorial Lanjutan Dari saya Beli kode yang tertiga Oke Kita lanjutkan sekarang Apakah sudah bisa login Karena di sini Kita nggak punya kontrol login Maka kita ganti ke welcome Di sini Login nya Kita ganti ke welcome Saya simpan Kita kembali Kita refresh Kita coba Admin Dan admin Enter Nah Model nya salah Kita Call to undefined function Login Or Null Line 39 Kontroler welcome Line 39 Kontroler welcome Line 39 Kenapa Karena Kita belum melewat Ini Login model Kita Kita perlu Dis Load Model Login Model Kita coba lagi refresh nanti New Nah Ini Sudah error nya selesai sudah Tapi No database selected Maka kalau sudah seperti ini Database nya Diperbaiki Gimana database Ada di folder Config Database Dan ternyata Disini belum ada sama sekali Ya memang belum didugas kan Wajar Wajar Maka Kita Disini saya pakai Database nya login Namanya user Untuk default Maka disini Username nya Root Password nya Kosongi Database nya login Kita simpan Kita refresh Oke Nah Anda login sebagai admin Sudah bisa Tapi bagaimana kalau salah password nya Login Salah Gitu Harusnya kan gini pak Kalau saya ingin Kalau login benar langsung masuk ke admin Kalau salah Masuk ke admin lagi Ke home lagi Berarti disini Bisa di view user ini Nah If kalau login atau login sebegini Selain itu And Username salah Langsung di redirect disini Nah Gitu If count login lebih dari 0 Redirect ke ini Selain itu Redirect ke situ Bisa kita taruh di view nya Bisa Atau bisa kita taruh di kontrol nya ini terserah Terserah Etau login ingat Tapi di Ini kalau Mau Tiltri di sini if count login mana tadi if count login lebih dari 0 nah ini ya lebih dari 0 maka redirect ke redirect ke welcome terus home selain itu oh ini admin ya ini admin aja biar beda antara admin sama home ini admin selain itu else redirect ke welcome welcome saja karena login lagi kan kalau welcome saja otomatis yang dipanggil adalah indeksnya ini yang ini gak usah sudah karena di redirect ke sini sudah oke kita refresh ini kan welcome user kita klik enter karena salah masuk login lagi kemudian karena kita coba lagi langsung masukkan ke yang benar ya admin passwordnya tadi admin kan dia tidak di redirect ke ini admin admin oh gak mau berarti ada yang salah welcome admin hmm redirect welcome nya bisa redirect welcome else nya ini yang gak usah ya mari kita lihat dulu kalau salah dia redirect ke welcome kalau admin home ini aja guys saya memastikan bahwa redirect tuh benar ke sini kalau salah ke admin kalau benar eh kalau benar ke admin kalau salah ke home bukan ke halaman user login nah ini benar ya kalau salah dia arahkan ke ini tapi kalau benar kita login loh sama juga dia arahkan ke sini berarti ada yang salah di query kita kalau pengen melacak kesalahan bagaimana maka kita perlu jangan langsung redirect echo dulu tes kita inspect elemen dulu jadi kadang kalau gak kalau kita pengen sesuatu error nya itu gimana nah itu yang paling penting bagaimana menyelesaikan ke error nya itu kita cek di bagian network nah ini dia network ya network di network ini kita akan keliatan apa saja error nya nah ini message port close before welcome ada yang error tapi tidak bisa nano ya oke kita kembali ke network oke kita langsung username admin admin kita klik login nah ini nah ini disini home username admin password nya admin dia diarahkan ke home welcome home mengapa ini perlu di cek masih di direct ke home berarti kita perlu printr ini login nya bagaimana dicetak dulu ya printr oh iya bener ini kan login ini data login nah baru kita mulai kesalahannya disini jadi kalau di controller yang dipakai itu data login tapi kalau saya di view yang dipakai adalah login oke kita coba lagi sekarang mana tadi kita welcome kita welcome dulu ini syntax error unexpected if ini printr nya ini yang benar bermasalah ini gak jadi gak jadi nyata karena sudah ketemu error nya dimana kita coba username admin password nya admin kita klik lagi nah sudah sudah masuk ke admin nah gitu sudah masuk ke admin ya sekarang saya ingin membuat materi yang belum apa aja sih ini bukan ini login sudah hak akses bagaimana hak aksesnya pak saya pengen mendapatkan hak akses sesuai dengan anunya hak aksesnya misalnya ya ini pengen kita hak aksesnya terakhir kan sudah belum sampai ke modif database nya ke ini dulu ke apa namanya hak akses oke kita pengen hak aksesnya ada 2 misalnya admin kemudian bagian poster apa ya bagian jurnalist aja pada reviewer ada admin jurnalist dan reviewer admin ini hak aksesnya adalah management user kalau jurnalist ini klik tulisan kemudian kalau reviewer hanya review saja approve tulisan delete dan edit approve tulisan oke saya simpan nah gitu makanya kita buat hak aksesnya maka di tabel user kita tambahkan ya tambahkan kolom namanya hak akses hak akses di sini kita kasih enum aja enum pertama admin selain admin admin adalah apa tadi jurnalis penulis 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 kurang admin penulis terus reviewer nah gitu kita simpan tentu saja yang kita buat pertama kali tentu saja user admin dulu oke data login echo test di telek welcome admin admin disini kan disini kita lewat dulu model login admin di admin di admin disini akan dilakukan pengecekan apakah dia usernya jika di fungsi di controller login ini kan sudah select bintang otomatis semua data dimasukkan juga kesini kita bisa mengecek apa aja isi login disini kita print error aja kita login untuk mengetahui apa saja isinya disini kita lihat harusnya fungsi di paling bawah sendiri kalau gak muncul di paling bawah dia kan di fungsi admin ya control u aja control u lalu cari data yang paling bawah dia tidak muncul fungsi welcome admin mungkin karena gak di itu ya gak di atasnya coba saya tahu di atasnya aja kemudian kelihatan nah ini login modelnya gak ke load karena kita belum load modelnya sorry ini langsung di atas login nya kosong banyak kita ingin yang ingin tahu itu kan hak akses nya apa aja ya otogin aja kita ngecek nya itu disini aja data login data login disini kita cek baru kita arahkan kesini kita buat fungsin tiga pabrik fungsin admin pabrik fungsin jurnalis pabrik fungsin reviewer seperti ini kita simpan oh sebentar dapat ramai sekali oke oke saya kembali jadi rumah saya itu ada pk jadi rambat oke sudah ini selesai kita akan membuat tiga menu ya menu admin menu ini menu ini dan seterusnya ini berikan aja kita jangan meredirect dulu kita print R dulu aja untuk mengetahui isi dari ini kita login ini kita lari print air baru kita exit dulu ya dari dulu welcome user ini sudah ada fungsi admin oh ini sudah ada admin oke 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 saya ganti ini kita hape saja kita simpan kita refresh tidak ada isinya kita kontrol gak ada isinya mungkin karena kita belum login ya kita login 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 modal itu isinya adalah disingkut post oh iya karena ini isinya adalah posting karena posting yang belum ada maka kita butuh satu kelas lagi yang namanya session karena gak disimpan dengan sesi maka dia kalau gak ada data masuk dia gak akan mau memonculkan login nya oke ditambahin lagi ini session nah karena session gak dibuat maka tadi gak bisa memunculkan sesinya lupa saya kalau gak ada sesinya sudah table oke sudah controller oke nah ini di seluar library session kita copy kita di auto load ya library nya kita auto load aja library nya adalah ini session oh session library session log in index oke sudah kita pakai form validation boleh tapi gak usah deh ini nanti aja disana yang password log in database log in database database ini register ini bukan login process ini pakai validation nah ini dia bisa di session data login maka ini else login form ini bisa pakai sesi yang ini log in nya disini login database username gak ada username maka selesai maka ini saya diserota session ini dia kalau login bisa berhasil kita set usernya sesinya seperti apa nah itu ada disini kalau data login selesai nah ini di session set user data session data session data nyaman ini mengambil dari mana tadi session data nah ini username email session datanya tentu saja ngambil dari login ini data login 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 log in kemudian kalau ingin mendapatkan datanya di session data log in ini maksudnya jika ada sesi data login maka dia akan kesini terlalu itu baru login log in untuk mengecek apakah dia sudah login atau belum makanya kita taruh disini gak apa-apa ini akan mengecek kalau sudah login maka kemana langsung di direct admin mengecek ada chat saya bikin pusing nanti gak fokus kalau pusing istilah dulu aja ya kalau pusing istilah dulu nanti bisa lihat bisa lihat apa namanya bisa lihat videonya nanti setelah saya rekam nanti akan saya upload oke welcome admin jadi kita lihat dulu user disini kita lihat 46 salah 46 oh ini if i gak ada 57 ada error yang 57 ada 57 yang kecil error Hai Hai konek petak ini Oh dolarnya enggak ada dollar 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 nya nah ini sudah di home kalau belum ada login di direct di admin selain itu direct welcome jadi kalau usernya itu cecek kalau sudah login diarahkan ke admin selain itu di-direct ke welcome saja welcome bisa login lagi sekarang kita login admin maksudnya admin sekarang melalui misal login ya ini bagi ada yang salah admin admin enter kenapa dia nggak bisa diarahkan ke itu tadi mungkin ini harusnya nggak di sini ya kayaknya nggak usah deh nggak usah bisa dengan admin passwordnya adalah admin enter atau udah benar diarahkan ke admin yang ini masih berfungsi ya Nah sekarang kita akan mengarahkan data login ini eh seperti apa ini sudah berhasil login toh kita akan mengarahkan sesuai dengan haksesnya kita buat misalkan di sini ada halaman jurnalis sementara kita halaman adminnya udah bener ya misalkan kita ini ada sementara disini title halaman jurnalis reviewer halaman reviewer oke jadi kalau dia haksesnya ini dia akan ke sini begitu pola sebaliknya makanya kita perlu mengat ini isi data login ini kita ambil datanya dulu dan datanya disini harus ada haksesnya oke kita masukkan datanya dulu kita buat admin kemudian reviewer kemudian penulis passwordnya saya samakan aja dengan admin kita copy kita set menu nya kita ganti ya kita 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 entah entah oke Oke Waduh banget tadi Ini sudah admin reviewer penulis Admin Penulis Reviewer Nah ini sudah Oh kebalik Penulis itu penulis Nah kebalik ini ya Ini reviewer Nah ini sudah aksesnya Sudah ada Setelah itu Kita perlu Mendapatkan aksesnya ini ya Jadi ini jangan di direct dulu ya Kita login Menggunakan password yang benar dulu Kemudian Ini jangan di Ini saya komen dulu ya ECO test Bener data login Ini admin Admin Nah ini ya Object Username Admin Kita inspect elemen Nah Ini karena STD STD Class object Maka disini Kita bisa ambil ID nya berapa Admin Admin Password nya ini Akses nya admin Karena itu akses Berupa Object Back Maka disini Sama dengan Kita lanjutin Akses Oke kita refresh sekarang Nah ini asesnya adalah Admin Maka kita bisa Menggunakan Feet Akses Case admin Case Case Penulis Case Admin Kita Redirect Redirect Welcome Admin Case Case Reviewer Redirect Welcome Reviewer Kemudian Case Penulis Redirect Ke Welcome Penulis Kita simpan Oke kita lihat Kita refresh Dia akan langsung Direkt Admin Oke kita login Lagi sekarang Bagaimana Kalau kita login Penulis Paswad nya admin Apakah dia Direkt Penulis Sudah Benar Direkt Penulis Welcome Penulis Disini Belum Ada Oh Disini Jurnalis Penulis Halaman Penulis Oke Back lagi Kita tes Penulis Paswad nya admin Enter Oke Halaman penulis Sudah Sekarang Halaman Reviewer Paswad nya admin Sama Sudah Ke halaman Reviewer Terus Halaman admin Paswad nya admin Nah ini sudah Langsung Menuju Ke halaman Admin Oke Sudah Lanjut Bagaimana caranya Saya menulis Disini Lalu muncul Muncul Disini Login Disini Muncul Disini Di home Misalkan Ada titel 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 Nah ini Saya pengen Buat Disini Misalnya Oke Tulisan Disini Mau saya ambil Dari database Misalnya Atau menu Ini Diambil Di database Oke Kita Yang Paling Gampang Tutur Titel Tutur Titel Ini Akan Kita Ambil Dari Database Kita Bikin Halaman Grocery Prod Dulu Ini Ada Grocery Prod Admin Mau pakai Grocery Recruit Atau Ini Seberang Static Layout Static Belum Ada Disini Layout Static Kita Pakai GoC Recruit Sebenarnya Kalau gitu Jadi Ada Penulis Reviewer Ada User Saya Cek Disini Dulu Apakah Ada Sudah Ada Brocery Recruit Di Library Application Library Oh Belum Ada Disini Ini Saya Stop Dulu Sampai Disini Dulu Nanti Untuk Untuk Yang Apa Namanya Untuk Yang Penulis Reviewer Akan Saya Buatkan Video Terpisah Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Nggak Cukup 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 Puyang Tenggir Cementara Dulu Kalian Patikan Di 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 Rumah Kemudian Sampai Pastikan Bisa Ini Videonya Saya Upload Di Google Drive Saya Estabuk Sentai Min Se Bisa